iya nah sekarang kita itu rencananya mau ada collab makeup jadi ci astri bakalan nge-makeupin aku dengan tema wedding ya hari ini nah ci boleh dong ceritain nama instagram ci apa jadi biar temen-temen semua bisa follow juga di awal instagramku arisandi underscore makeup kandrisandi underscore makeup nanti bakalan aku share juga instagramnya disini supaya temen-temen semua bisa langsung liat so sambil kita bakalan makeup nanti kita bakalan tanya-tanya jawab ya ci ya pokoknya kita bakalan kupas tuntas seputar dunia permakeupan dari mulai kayak produk-produk apa yang bagus buat dipakai sama produk apa yang cocok buat jenis kulit yang beda-beda ya so ok deh guys jangan lupa di like subscribe dan comment kalau kalian suka dengar videonya and let's get started oke kita mulai nah sekarang prosesnya apa nih ci prosesnya pertama aku biasanya ngerapin dulu alisnya ngerapin alis ya ngerapin alis supaya sebelum skin preparation itu dia lebih ininya bersih kan biasanya ada residura- residura dari si rambut-rambutnya kan gitu bikin lebih rapih karena juga kayak aku kan ini udah di alis sulam ya sulam alis jadi sebenernya enggak masalah ya walaupun udah disulam alis enggak akan ngeganggu proses makeup enggak sih enggak kan aman kok aman cuman memang kadang kalau misalnya hasil dari hasil dari sulamannya itu ya kurang bagus ya memang harus ditutupin harus di cover sama aku oh harus di cover? iya oh oke kalian suka kasih metris gitu ya aku mulai tonernya dulu ya dimulai dari toner ini tuh apa sih brandnya? tonernya aku dari Clay Depu Clay Depu ya oke nanti kita bakal pop up juga brandnya supaya kalian bisa lihat dan bisa cek ini tuh tonernya tuh jenisnya hydrating toner ya bukan exfoliating toner oke apa bedanya? kalau hydrating itu untuk menghidrasi kulit kalau exfoliating itu dia biasanya buat ngangkat kulit-kulit mati oh ngangkat kulit-kulit mati kalau exfoliating itu oke ini aku lagi cerawatan banget lagi hari ini nah terus apakah ini tuh memang karena tonernya kulit aku lagi enggak bagus sekali ya makanya sisi kasih exfoliating atau gimana? ini aku kasihnya hydrating ini yang hydrating? kalau makeup biasanya kasih hydrating toner sih hydrating ya oke kalau exfoliating toner itu biasanya sebelum hydrating toner oke cuman kalau lagi berjerawat juga sebenarnya kurang di adultan ya kadang nanti bisa diintam gak banyak jerawat ya? betul oke udah toner kita lanjut ke serum aku pakenya dari Dior ya? dari Dior karena aku pake serumnya dari Dior ya itu ada penyungan, close-nya gitu terus ini jadi kalau dari Dior sendiri dia ngomong kalau ini kayak makanan buat kulit gitu jadi benar-benar minister banget kulitnya oh ya? kalau yang kulit creamy gitu tuh benar-benar terhidrasi banget oh oke gitu terus jadi ini tuh teksturnya benar-benar ringan tapi tuh kalau udah kulit itu udah kayak ada minyaknya dikit tapi gak terlalu oily banget gitu oily banget? enggak gitu jadi ini bagus banget sih benar oke kulit makeupnya banyak ya? iya, betul biasanya aku kalau pake pelembab cuma satu aja makanya kenapa? kalau wedding makeup itu biasanya harganya pasti berbeda mahal karena memang skin preparationnya juga itu banyak tahap-tahapnya juga banyak dan karena kan juga kalau makeup wedding itu kan seharian ya jadinya kan memang supaya tahan lama gitu kali ya Ci iya, betul oke dan produk-produknya udah pasti bukan produk-produk ece-ece sih produk-produk yang kita pake tuh yang high-end high-end ya ini sekarang tuh ke serumnya serumnya dari Dior juga yang Larmectar serinya jadi ini tuh ada kandungan madunya ya oke supaya ini kayak yang jerawat-jerawat ini juga dia bisa nge-heal sih sebenernya oke gitu iya nih aku tuh kan kayaknya nih karena kemarin aku dari Bali terus kemaren cirebon ini kulit masih hancur ya terus ini dari airnya juga ngaruh kan biasanya bener-bener tuh air itu yang mengaruh banget sih aku di Mumbai aja juga kayak jerawatnya on-off banget karena memang kondisi airnya juga nggak bagus kan di sana kalau Bandung kan jelas bagus banget kan buat kulit kita tuh sebenernya sekarang pake eye cream ya aku eye creamnya dari Playa Depu juga ya ini eye creamnya kayak skincare gitu bukan? iya betul iya betul saya lihat nih oke oke gue dimup aja kayak gini oke oke gitu udah kasih nih produk-produknya yang high-end ya guys ini karena kita memang hari ini tuh temanya wedding makeup ini baju ini dari mana nih Cik? mungkin mau disebutin bajunya ini dari, cop-nya dari africot apricot ini lucu banget iya kayak ya sebenernya karena kita wedding tapi nggak wedding banget ya cuma maksudnya cantik gitu terus sekarang lanjut ke primer primer ya wow tahapnya banyak banget ini primernya fungsinya primernya dari Playa Depu juga fungsinya itu buat mencerahkan oh mencerahkan iya oke oke kalo Cici biasanya ngasih ke klien tuh kan kayak kamu kondisi kulitnya sebenernya kering tapi nggak berjerawat lah ya nah apakah setiap customer itu kan pasti kan tiap orang kulitnya beda-beda ya iya betul jadi Cici ini produk yang sudah dikasih ke aku apakah ke semua orang ngasih sama juga apa beda gitu cenderung kalo misalnya ini kan kalo kering biasanya pasti sama sih berminyak sama berminyak sama kering aku biasanya pake tahapnya tuh hampir sama cuman membedakan biasanya dari primer sama moisturizer-nya oh primer sama moisturizer-nya ma'am 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 sama aku dikasihnya yang memang untuk berminyak tapi kalo yang kering aku kasih ini yang udah kering oke jadi intinya mah nantinya Cici akan melihat kondisi kulit juga ya iya betul jadi yang tadi tuh memang kan khusus buat kondisi muka aku yang kering dan cender nggak ada jerawat-jerawat gitu ya iya sih oke terus oh iya Cici aku tuh kan denger-denger bukan denger-denger sebenernya aku memang sempet ngelihat prokalan Cici ya di Instagram Cici tuh makeup artist tuh bukan cuman kayak di Bandung doang kan setelah aku yang bisa di Jakarta di Jakarta juga terus pernah ke Bali juga aku ke Bali juga jadi aku sempet lihat Cici pernah makeup artist memang berdua artis juga kan iya pernah kalo ga salah itu ya Mbak Angel Lelga ya betul aku tuh awal banget nih guys aku tuh tau Si Astri awal banget tuh sebenernya waktu pas nih pernikahannya Angel Lelga gitu kan emang sempet booming banget kan pernikahannya Angel sama si Vicky itu kan iya terus aku lihat gitu ya pastilah orang kan akan kepo dengan siapa yang makeup bajunya dari mana gitu kan terus yaudah aku kepo Instagram Cici jadi sebenernya tau Cici mah udah dari lama tapi tau Cici ternyata adeknya adeknya koknya aku punya sepukul aku punya suami suami punya adek kan adeknya punya istri istrinya punya adek nah itu lah pokoknya silsilahnya pokoknya istilah memang saudara jauh banget lah istilahnya ya nah tau saudara jauh banget itu iya kayak baru sekarang pada Cici ngajakin aku kolek gitu jadi bener-bener maksudnya tuh wah ternyata yang aku pernah kepoin tuh oh baiklah gitu itu ternyata saudara jauh banget iya saudara seandang dan hawa seandang dan hawa betul sekali nah ya gitu jadi oh berarti Angel udah pernah juga kan iya terus itu juga kayak paling banget sih aku ngeliat kayak bagus banget itu makeupnya iya betul itu waktu itu saya di Bandung sama di Jakarta ya di Jakarta aku tuh ke Jakarta di Jakarta ya itu makeupnya bagus banget sih makanya aku tuh kepo kayak wah cantik banget gitu memang Mbak Angelnya juga udah bagus banget emang udah cantik banget tapi maksudnya tuh pas di makeup tuh jadi auranya udah keluar gitu iya karena aku tuh percaya kalau makeup tuh cocok-cocokan ya kayak mungkin makeup artis padahal mungkin udah terkenal banget udah bagus banget dulu tuh tetap menjadi aku atau tetap di siapapun gitu jadi waktu pas sedia Mbak Angel itu menurut aku mah oke banget sih pasti loh terus main Angel siapa lagi tuh yang aku sudah pernah makeup-in? aku udah pernah makeup-in juga Lucinta Bunga oh Lucinta pernah sama Gw Bunga ya waktu itu memakas sama Gita ya oke terus udah gitu Gaby Idol oh Gaby Idol pernah juga Gaby Idol ya Gaby Idol tuh temen-temen di kuliah deh yang nyanyi kan yang agak-agak tinggi besar gitu iya gitu Gaby Idol tuh sudah gitu nonton Alifin juga pernah gitu gitu sama Miss International yang si Kevinnya ah Kevin pernah juga kan ah oke gitu kan bisa cek ya guys Instagramnya pokoknya sama di cek-cek aja Instagramnya Cici buat portfolio-nya kalau Gaby itu pernah aku makeup-in pas waktu wedding-nya sama Gaby udah ada? oh itu waktu wedding-nya Cici? iya wedding-nya sama aku terus dari itu pas ada acara-acara terkenalnya juga pernah makeup-in juga gitu terus sama itu sama single mbak mbak ya aku mulai ya aku mulai foundation tadi aku foundation itu aku campur ada dari Charlotte & Guri terus pakai plant poop yang saya dilakuin itu yang paling mahalnya iya itu kan foundationnya gak ada moisturizer makanya kenapa aku tadi gak kasih moisturizer karena melihat dari kondisi itu kamu sekarang kan berjawat kan iya jadi serasannya gak terlalu banyak gitu oke ada teknik-teknik khusus gak sih kalau pakai foundation gitu soalnya aku tuh sempet tau ya kalau makeup-in itu ada yang foundation dibakar gak iya maksudnya kalau Cici sendiri ada gak sih teknik-teknik khusus dia dibakar ada kalau misalnya memang itu dia kulitnya tuh yang benar-benar berninyat banget sama yang dari dokter biasanya kan itu kulitnya ya kalau setiap kali pakaiin condition pasti ngegeser gak akan mau stay gitu nah itu aku menggabung dipakar sama aku gitu apakah tetap melihat jenis kulit orangnya? kalau aku sih lebih bisa pakai itu untuk yang bernyat banget sih sebenarnya karena kebiyakannya suka pecah kayaknya karena itu hasilnya ya sebenarnya memang flawless sih cuman lebih matte gitu hasilnya tapi gak matte banget sih memang cuman hasilnya matte lah gitu nah sebenarnya kalau aku tuh lebih suka yang hasilnya tuh gak terlalu yang matte banget matte banget karena kalau matte banget tuh agak kering ya kayak keliapannya tuh cakey terus kering aja gitu gimana sih kayak gak ngepuk gitu jadinya tuh kayak misah antara kulit dengan semake up teh gitu ya iya oke 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 terus ya Ci aku mau nanya lagi ini gara-gara tadi sempat terlintas Ci dulu sekolah kan gini kadang tuh makeup artist tuh suka ditanya kayak pernah belajar gimana gitu kan sekolahnya Cici pernah belajar gak gitu atau tidak aku belajar dari 2006 oh iya dari kapan dulu juga nih makeup itu kayaknya apakah baru gitu apakah dari 2010 oh makeup ini apa dari 2010 ya 2010 aku makeup terus mulai lastnya itu dari 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 itu ke Atoi dulu gak ya di Bandung di Bandung ya Atoi terkenal iya 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 betul-betul jadi aku kesana terus udah gitu sampe kuliah waktu itu oh sampe kuliah tapi karena kuliah kan memang aku gak bisa terlalu fokus sekarang nah baru mulai fokusnya itu di 2010 aku lanjut lagi last buku yang sih terus vaksin Aya oh Cisinta emang akhirnya Cisinta itu juga sempat terkenal sih di Bandung terus aku sempat di asistennya juga waktunya sempat oke gitu yaudah sisanya emang belajar-belajar lagi aja ya sendiri jadi kayak maksudnya di improve sendirian gitu ya sering improve-improve aja gitu terus waktu itu aku pernah juga sih ke Vedia juga oh Vedia pernah juga oke jadi sebenernya ya konsep makeup artist itu jangan pernah juga berhenti belajar bener-bener karena kan trend juga berubah bener-bener 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 sih oh iya terus Cici apakah cuma kayak makeup yang gini doang apa Cici punya teknik klien gitu kan soalnya kan kayak makeup itu kan udah teknik aku pernah juga belajar tuh airbrush kayak gitu Cici juga bisa atau nggak tuh untuk airbrush jadi biasanya kalau untuk WG emang udahnya aku perlu pakai airbrush oh oke airbrush tuh kayak porcelain kan jadi jadi lolos 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 yok yok ga ga selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 terus sih lo Cici stepnya kok bulu mata dulu, kenapa nggak makan? kan kalau aku biasanya kayak Aisyah dulu ya kalau Cici kenapa ini bulu mata dulu? ya karena itu sebenarnya kalau memang untuk kamu emas sebenarnya bisa langsung lah ya cuman kalau untuk yang monolith itu biasanya itu nanti turun makanya dilihatnya tuh patokannya dari bulu matanya dulu gitu ya Cici rencana buat aku bulu mata berapa biji? oke, satu dulu satu ya dilihat dulu ya ntar cocok atau nggak gitu ya ini gue bagus banget guys kenapa pakai screenshotnya? iya masang screenshot tuh gimana sih? masang screenshot itu biasanya di atas, tengah-tengah lipetan tengah-tengah lipetan? oh jadi bikin lipetan baru ya berarti? iya 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 ini bener-bener disesuaikan sama bentuk mata mata buka? rencana hari ini Cici mau bikin look ke makeup akunya mau gimana? emm ada bolt ya mau diboltin? oke boltnya tapi nggak tau buat maku heehm 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 sekarang kita ke mata eyeshadow 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 ya? iya ada brown eyeshadow yang Cici suka nggak? Belumnya Kledepu Tentu Kledepu lagi Oh my god, kayaknya ya hari ini tuh The best product tuh kayaknya si Kledepu ya Oh, baik Kenapa harus Kledepu? Hmm, warnanya lebih keluar Keluar? Ya, eyeshadow sih, lebih-lebih lah Cuman udah minta akan Si Kledepu ya Gila, loh harga eyeshadownya berapa anda kalo Kledepu? Kayaknya rada mahal juga gak sih? Iya, ini 400 ke apa sih? Waaah Untuk yang 2 butuh Oke 400 sampai yang 400 500 Baru 600 tuh 1 biji? Atau 1 pellet gitu? Yang 2 isi 2 Oh isi 2 Ya harga eyeshadownya masih masuk di akal sih ya Ini base-nya aku udah remake Oh my god Ini base-nya apa sih, Cicu? Ya, base-nya 2 Oh, kayak krim gitu ya Kenapa? Highlight-nya aku pake Dior Highlight-nya aku pake Dior Highlight pake Dior? Hmm 2 case-nya aku pake Dior 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 3 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 case-nya aku pake Dior Cara ngulas eyeshadownya tuh gimana sih? Ada brush-brush khusus gak sih? Kalau buat eyeshadow, Ci? Ada Ini kayak misalnya untuk Chris Biasanya aku pake yang bentuknya Kayak blending gitu ya? Blending brush gitu Dan ini brand apa nih? Buat brushnya? Itu Volare Volare Itu lokal brand kah? Iya, lokal Ada Halus ya? Kalau menurut aku sekarang lokal brand juga Kayak gak kalah kece ya Iya, betul Aku sempet kayak beli brush Itu tuh kayak di Goodstep Nama brandnya tuh Air Artis Aduh, depannya AD Dan itu tuh kayak halus banget Terus kalo aku rasain tuh lah Ya lembut lah gitu Dan harganya juga gak mahal Kayak cuma Rp75 Banyak banget Jadi udah kualitasnya bagus Harganya gak mahal Iya, iya Oke banget sih Mungkin kalo untuk foundation dan lain sebagainya Aku sempet ada beli satu lokal brand Aku gak bakal bilang ya Iseng aja sih sebenernya pengen beli powdernya Tapi gak cocok ya Maksudnya teh kayak gak nyatu lo sama si foundation Jadi emang ya kayaknya kalo untuk complexion sih Tapi kalo aku sih masih tetep kayak ngerekomendasiinnya tuh high brand sih ya High end lah gitu Kalo emang mau yang bener-bener halus, lembut gitu Kayaknya high end brand tuh tetep masih kojo gitu Tapi kalo buat... Gak tau kalo aku mah ngerasa kalo untuk brush kayak gitu-gitu Eyeshadow juga udah oke Eyeshadow juga udah oke Eyeshadow juga udah oke Lipstick juga udah oke banget Tapi ya emang kalo buat complexion mah kayaknya masih agak PR ya Kayaknya gak nyatu gitu loh kalo aku liat Iya Tapi gak tau tuh, cici kalo mau cici gimana tuh? Iya bener, memang kalo misalnya untuk... Bedak, bedak gitu mah Masih kurang Masih kurang sih menurut aku ya Gitu Ini eyeshadownya cici tambahin dari apa? Naked Naked Compur ya ini ya Naked yang biasanya yang hit ya Iya Gitu udah yang di hit Kalo biasanya ya, ci Kalo bright-bright gitu Kan suka deg-degan gitu ya Iya Mereka gimana tuh kayak bisa... Maksudnya tuh kalo di makeup kan suka tidur gitu mesti Suka Suka tidur gitu Suka tidur Karena kan subuh banget ya makeupnya kan Tapi ya Tapi biasanya sih gak sampai yang parah banget Parah banget Oke Terus gini, ci Apa Kan Ini udah nih misalnya di makeup dari pagi gitu ya Jam 2 pagi udah start gitu kan Terus kan kalo biasanya kalo di pernikahan yang Tionghoa lah ya Atau yang Kristen gitu ya Kan mereka tuh kadang tuh siangnya kan pemberkatan gitu ceritanya kan Terus Re-touch Re-touch Nah Proses re-touchnya tuh ci bisa gak sih kayak ceritain tuh kayak gimana sih Kalau re-touch itu biasanya aku Pertama aku es batu ini dulu Terus udah gitu Akulah minyak-minyaknya juga Oke Kan basah kan itu nanti habis dari es batu Udah gitu Aku tambahin foundation-foundationnya tapi yang bentuknya Kayak gak bisa yang cair Oke Gitu sama di concealerin Udah gitu Balik kayak pake blush on lagi Pake bedak lagi Oke Langsung Balik di Balik lagi ya Per complexionnya lagi Oke Ulang Ulang lagi, oke Dan kayaknya sekarang itu ya kayak banyak banget persaingan bisnis gak sih? Iya Jadi brand apa? Ah, brand-brandnya dari bisnis Ah, bisnis tuh bagus Brand lokal Brand lokal Pake bedaknya Pake bedaknya Pake bedaknya Tahan nafas Apa? Supaya gue steady Hmm Tipsnya 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 Tahan nafas Tahan nafas Ini apa sih? Ini yang Aisidu Berek? Berek BLP OBLP Nah, si BLP ini juga sebenernya bagus Tapi yang aku tadi bilang sih, yang bedaknya kayaknya kurang cocok dengan ga Tapi balik lagi ya guys, kalo aku sih prinsipnya ya Kalo di kita cocok, belum tentu di yang lain tuh ga cocok, bener ga sih? Mungkin di kita ga cocok, tapi di kalian cocok Ya dicoba-cobanya boleh aja ya, kan tuh harganya juga ga terlalu mahal ya Si powdernya kalo ga salah kayak 100 ribuan gitu, ga terlalu mahal deh Lucu sekali Nah mbak, tips dong rambut aku tuh kan ngelos ya Biar ga ngelosnya cepet pake apa produknya? Aku pake Goldwell Goldwell Sekalian ya, sambil menyalah minum air Kita memberikan tips juga buat yang rambutnya Pake Goldwell ini Ini harganya tuh kayak berapa ya? 90 ribuan gitu ga sih? Atau seratus lebih? Seratus lebih Oh seratus lebih lah ya Maaf salah Ini kayaknya buat mama-mama juga bagus banget sih Mama-mama bagus banget ya Kayak steady gitu, jadi kayak bener-bener stiff Sekarang apa sih? Masih ada Terus kalo tadi tuh rambut aku di foam dulu ga sih mbak? Nggak Aku tapi Dicatok genteng belum sih Oh catok genteng? Supaya lebih Ngembang Lebih ngembang Karena kalo rambut aku tuh guys Kayak lebih Demple gitu sih Bukan tipis ya Kayak atasnya tuh Terlalu halus Terlalu jatoh Jadinya memang harus kayak Dicatok genteng Supaya jadi lebih ngembang gitu Sekarang kayak belum mata lagi Aku tambahin Oke Reasonnya kenapa Ci? Supaya lebih Berbus Di hidup aja Buka? Lebih hidup Buka? Sama lebih kesannya kayak lebih bolot gitu Iya 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 Alim-alim Terus Sekarang kan Mesti bikin ya Mesti kayak serat-serat gitu Biasanya aku pake Lem Lem ini ya Lem alis mata Kayak Eweks gitu lah Ini tahapannya udah mau beres kayaknya ya Ci Tinggal kalo ini buat bulung mata bawah ya? Iya Bulung mata bawah Terus Ehm Lipstick Lipstick ya? Udah itu Lalu Lipsticknya saya pake Apa? Nomor 1 Oh udah belum mascaranya juga Ini dari mana? Udah dibedek Baik Sebenernya Amin dari Urban Decay dia ngeluarin Ehm Yang udah ada primernya Jadi dia type primernya type wax juga Terus sama ya brow mascara yang gitu Udah di dua Udah di dua ya 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 Nah lanjut tadi tuh aku biasanya Kamain pake serat-serat eyeliner betul Nah guys Kalo kata aku ya Ehm Ci Udah ga jaman ga sih Ci Ya Soalnya aku tuh suka liat ada orang Belut aku ga suka alis Maksudnya masih kayak jaman dulu tau gak Yang tebel Banget gitu Emang bagusnya kayak chefingnya gitu bagus Tapi Beledek gitu Ya ga sih Karena sebenernya lebih ke senatera omongnya mah Jadi kayak Ehm Mesil gitu juga ya Hmm Cuman memang Ehm Gak semua orang mau Cocok ya Dan suka dengan tipe-tipe Iya Bunya gitu Aku Lanjut ke Lanjut ke Lanjut kakak Ini malah Ini malah Ini malah Sampai akhir-akhir lagi Udah di sini Sampai dalam-dalamnya juga Bener-bener Harus diisi Berarti sampai dalamnya harus diisi Karena Karena tuh suka kopong ga sih Ci Iya betul Kayak jadi mata itu ga ngapu gitu ya Hmm Jadi kalo bulu mata Ehm Apa Apa Eyeliner ini Gapapa langsung Gapapa Gapapa Karena itu akan rusak Gapapa 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 Karena Aku ga semuanya Cuma diisi Sisi Tapi kalo misalnya memang banyak full gitu Pasti aku jedain dulu Dan langsung buka mata Terus kita lanjut ke Eyeliner bawah Eyeliner bawah Biasanya aku tuh pakenya Pake Eyeshadow lagi Kolohan eyeshadow lagi Terus kalo untuk eyeliner bawah ya Aku biasa ini Tetep ngeblend juga Jadi pertama kan pas ini Warnanya gelap kan Nanti bawah-bawahnya aku bauin lagi sama warna yang lebih muda Oh warna yang lebih muda Ehm Oke Aku suka sih ini makeup cici Jadi Apa ya Atau awu itu Di muka aku ini beres Ngeblend Jadi cantik Ngeblend Ngeblend Udah udah itu Aku pake biasanya dulu mata bawah Oh gua lu mata bawah juga ya Iya Ci punya lip balm ga Ci Ada Eh yang dipakein dulu Gering Biasanya aku pake lukas papau Biasanya aku pake lukas papau Hmm 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 Kayak Hmm Gak kering ya Gak kering Dan lukas papauannya itu kan bisa buat apa aja ya Iya Bisa buat kalo kita ke beret Terus kalo kita ke jaduk gitu-gitu ya Ya Luka 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 Terus kalo misalnya kayak kerutan buat mama aja ya Kerutan bisa juga Bisa Jadi maksudnya biasanya Supaya ga ngerak kan jadi bagian matanya kan udah Kering ya Kering Aku kadang-kadang suka pakein kalo yang bener-bener Udah Tua banget lah gitu Itu bener-bener tetap ilmu banget ya Hari ini Jadi walaupun kita bukan cuma makeup belakang ya Ci Berarti ilmu juga Terus Ci Kalo bisa ga sih kayak kasih tips ya Mungkin ini tuh yang nonton kan mungkin juga bukan yang profesional Hmm Pengen belajar makeup gitu kan Misalnya mereka memang bisa makeup tapi belum berani untuk kayak ke tahap yang wedding Kasih tips dan triknya dong Misalnya apa Persiapan apa yang diperlukan buat seorang makeup artist Untuk lebih percaya diri ketika memakeupin wedding Atau mau masuk ke dunia wedding Persiapannya yang pasti ya tetap harus belajar terus sih lah Belajar terus ya Belajar terus ya Karena kan emang Pack up itu kan keperampilan tangan Ya So Ya itu harus latihan Karena semaksinya jam terbangnya itu penting banget ya I don't see Udah tau teknik tapi kalo misalnya Gak suka latihan tetep sih beda Balik lagi ya emang sih bener-bener Itu aku setuju sih Kalo walaupun kita udah belajar juga kalo kita gak latihan mah balik lagi sih ke semua Oke itu satu dua apa lagi Yang kedua itu harus manage moodnya juga Oke Jadi kalo misalnya Kalo kita mau Kita mau mau HR gitu ya gak boleh Pokoknya kan Profesional lah indinya Indinya mah ya walaupun kita lagi bad mood juga Bad mood lagi sakit lagi apapun Mau gak mau ya Profesional ya Udah ada job ya Harus tetap diterima gitu ya Dan juga ya tetap harus tampil yang maksimal gitu ya Walaupun memang lagi sakit apapun ya Siapa yang bakal tau ya bakal sakit di hari itu Ya aku pernah waktu itu Aku operasi khusus dulu ya Terus ya Mau gak mau aku udah ada kerjaan ya Aku terima ya Terima Tiga hari setelah operasi tuh Cuman memang aku ngomong ke lainnya Kayak kondisi fisiknya Fisiknya gak bagus Jadi mohon maaf gitu ya kalo Kalo aku sambil dulu Sambil Betul sih Kalo kata aku Teknik komunikasi kita sama klien itu Kayak penting gak sih? Iya betul Konsepnya tuh Harus bener-bener Keep attitude nya tuh harus bagus Ya walaupun kita Kerjaannya hanya seorang makeup artist Bukan hanya sih Maksudnya ya makeup artist gitu ya Tapi tuh ya tetep gitu Kayak paket komplitnya harus ada Dari attitude kita ya Juga nge-traksi Apa layarnya Seperti apa Apalagi kalo ketemu mama-mama Duda Ya kan Gimana kita momenting mood Kita sendiri juga Pasti kan Ibarat pertama emosional sih Ada ya Kita juga ada manusia biasa gitu kan Tapi harus kita bisa handle Handle Gimana gitu Ya Itu sih Kalau kata aku sih Terus ya Kalau dari itu Yang ketiga Pertama tadi latihan Latihan Terus yang kedua kan tadi Manage mood kan Terus yang ketiga Yang ketiga itu Harus Tetep ke vendor client juga Harus Ada hubungan ya Yang baik ya Hubungan yang baik gitu Kalo kataku ya Kunci kerja dimanapun ya Ci Harus menjaga hubungan baik Dada si Apapun Betul Dan Itu lah Kunci nya ya Di komunikasi Terus juga di perilaku Jadi sebenernya mau apapun Bidang Usahanya Intinya mah perilaku Kita tuh harus baik Wah ya Betul Karakter ya Jadi Pembentukan karakternya Penting banget gitu guys Apalagi kalo menurut aku ya Kayaknya kalo udah di dunia kerja Orang tuh gak peduli dah Lutnya siapa gitu Misalnya Teh Entah Lutnya misalnya Anla Make up artist Hits Atau Anla Siapa gitu Yang nge-hits gitu Kayaknya orang mah gak peduli gitu Gak butuh background Gak butuh background Yang penting Lo membuat attitude Dan lo sendiri Gimana memperlakukan orang Pekerjaan lo sendiri Juga gimana Gimana sih Gitu Itu sih Intinya pekerjaan apapun Attitude itu Nomor 1 Terus perlu Kayak tadi aku nyambungin ya Ke Cici kayak bilang Harus Berhubungan dengan vendor-vendor Iya Nah berarti Cici kerja sama dong Kayak dengan I.O.I.O. Misalnya Atau W.O.W.O. Gitu Sama emang Karena juga istilah kata Kita juga tidak bisa berdiri sendiri Iya betul Yang pantu-mantunya Yang bener-bener yang Ya Perbanyak Network Networking Bener-bener Gitu Harus Mau Bergaul Walaupun kalian mungkin Bukan orang yang terlalu Extrovert Saya kan mungkin Orang-orang yang extrovert Mungkin yang lebih Apa Sering gaul Gitu Jadi walaupun misalnya Kalian bukan tipikal yang suka gaul Tapi tetep Harus Perlu gitu Dan namanya juga pekerjaan Gitu Betul Betul Terus Terus Harus gigih juga ya Gigih ya Nah Kayaknya perlu gak sih Cici Identitas itu penting gak sih Bener-bener Temen juga Bener-bener Karena menurutnya Make up artist Udah banyak banget Kaliannya kayak penuh Identitas kalian Betul Lo tuh cipu make up artist Kayak apa Ya Mau bald Atau Soft Atau Korean look Atau apa Gitu Misalnya kayak contoh nih Kita ambil contoh Make up artist Di Jakarta Misalnya kayak contoh Kak Anpa Suha Deng Kayaknya orang kalo ke dia tuh Kita udah tau Pasti tipikalnya Yang bald Yang emang make up Make up nya tuh make up karakter Terus make up yang memang Buat show Gitu kan Mungkin kalo orangnya pengen nih yang tipis Ya mungkin belum tentu Bisa cocok ya Kesitu gitu Walaupun mungkin bisa Tapi Kayaknya Kayak jadi dipaksain gitu ya Karena memang Udah karakternya dia Kan emang Masih tuh memangnya soft Apa yang bomb Yang gitu Sebaliknya juga Misalnya kalo kita cari make up artist Yang soft Terus kita minta bold banget Misalnya kayak Mau karakternya kayak yang Anta Suha Mungkin agak susah juga ya Gitu Mungkin bisa Tapi mungkin Hasilnya Ya Bahkan semaksimal itu Jadi ya Intinya mah tetep Harus ada karakter Identitas kita tuh Harus tau Kita tuh kayak gimana Mau looknya Mau Apa sih Mau nampilinnya tuh Kayak gimana lah intinya gitu Ya betul Kali Suka lagi Ya Ini tadi aku pakai itu ya Highlighter Highlighter Itu brandnya apa? Dari Dior Diornya apa? Eyeshadow Oh jadi ini tuh Multi fungsi juga Misalnya jadikan eyeshadow Misalnya jadikan juga High hyper Terus kontur Ini bagian sini Ada kontur Oke Tapi itu kayak shimmer gitu Gak masalah aja Sebenernya itu gak masalah Untuk bagian pipi Pipi aja Bagian pipi aja Itu gak apa-apa Karena justru Bikin jadi kelihatannya flawless Flawless Oke Karena sebenernya dia tuh kayaknya gak yang Terlalu strong dibuka ya Iya Even kelihatannya tuh kayak bold warna Tapi pas jadi ulas mah kayak Tipis aja gitu ya Betul Oke Gitu Nah sekarang kita ke tahap apa juga Kayaknya Looknya udah mau selesai Kalian bisa lihat ya guys tuh Ini udah mau Kayak 95% selesai Tinggal 5% lagi Tinggal banyak lipstick Terus mungkin Cici bakal liat lagi Ini keseluruhannya seperti apa Sekarang lip liner ya Oh Ada tahap lip liner dulu Kayak ngebentuk si midiannya kali ya Iya Oke Oke Kita lanjut lagi Ini Tadi kelihatan ya Tadi kelihatan ya Kadang-kadang ada klien suka Misalnya bibir itu kecil Terus pengen minta bibir itu digedein Ada Oh iya? Ada Kan sama kayak gitu Kau Tapi maksud aku aku kira tuh kejauan Yang lihat saja gitu Jadi Yang gedein nanti Minta dikucu Sekarang kayaknya kayak minta dikucu Biasanya kalo yang bibir ketiga Pasti kita digedein Bibir yang gede Bibir yang gede Minta dikecilin Udah kayak liat Lu kan kebanyakan aku dapet guen Biasanya gitu Kenapa ya rumput tetangga selalu dikecil Aku bingung Ya sekarang lebih tren Kan padahal jadi bibir yang tan Bibir yang gede Bibir gede Ia Orang sampai di filer Iya betul Sampai buat jadi bibirnya tuh kayak dek G Sampai di filer Terus aku ke lipstick Jadi lipstiknya itu aku dari DLP DLP, kalau DLP itu baru pulang? Ini shadenya yang kandul Ini setelah hari sih siapa? Berat? Dua deh, lokal sama hybrid Kalau lokal, DLP oke Sasi juga bagus nanti Sasi Sasi aku kayaknya belum pernah coba Belum, itu juga bagus Kayak kalau aku lihat sih Sasi itu habis kalau buat sehari-hari sih Warnanya tuh kayak gak terlalu nyanyi Bunjirin Lebih nude-nude gitu Belum sama coba Biasanya aku pake ini kalau gak itu BRT Kalau gak warna untuk yang A brand Oh warna juga bagus ya Terus kalau misalnya yang high-end-nya aku High-end? Apa ya? Sailorine Oh YSL Terus Terus Apa ya? Udah sih itu sih rata-rata aku pakenya YSL guys yang the best Memang maksudnya kalau untuk lipstik menurut aku ya Kalau brand udah pada Udah bagus juga ya Udah bagus-bagus mua sih Iya sih Jadi kayak udah habis yang high-end juga masih oke Malah menurut aku kayak Dulut deh yang high-end-nya Dari matte Kylie ya Kylie tuh gak oke sih Maaf ya Kita nyebut brand kita sebelah sharing lagi Tapi memang Kylie menurut aku juga jelek sih Jadi dia cracky banget Terus lama-lama ya Kayak kita kayak makan sih cracky-nya gitu Betul Ya Padahal udah kayak di people view Betul Harganya pun kan gak? Mbak Sebenernya si Kylie itu terkenal tuh karena ya si Kylie Tapi tuh kayak produknya dia sih kalau kata aku ya Ya oke lah Ya bisa dibilang bagus banget mah enggak Dibilang jelek banget juga enggak Yang standar lah ya Ci Ya Bahkan mungkin dibilangnya sebenernya kurang Kurang sih menurut aku karena Karena harganya tuh price sih sebenernya Dan hasilnya pun Tidak sesuai dengan harga Tidak sesuai dengan harga Tidak sesuai dengan harga menurut aku gitu Lokal brand banyak banget yang Harga lebih murah dan Jauh dan jauh lebih bagus Iya Wow Tinggal aja Ci Ini kayak Apa warnanya sih lebih muda ini Di ombre Di ombre Hargan sih brand lipsticknya lebih banyak karena cofak ya Kayak new cofak Merah ada tapi Ini udah gak terlalu Kalau banyak ya Paling kayak cuman satu Menudok doang Jadi brand lipsticknya gitu Anak I'm off Ini juga kayak enak teman Lebih kendut dan cepat Nah kalau Dia jadi Ngomongan juga udah harus tau juga Menurut ya Oh Lagu case nya ini Ya kita harus ikuti Jamannya Kalau gak Terjelas lah Sekarang 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 sisanya aku pake Fishing powder Kalau udah Beres Oh ada finishing powder Iya Betul Oke Muka aku didempulin terus Tapi tetep keliatannya tuh natural banget ya Iya Finishing powder nya Aku dari Girlie Wow Sambil oke Girlie Eh kita kenal banget Kayaknya ini Brand ini sih Yang harganya juga High end ya guys Tolong dicatat dengan baik Sebenernya kebagusannya High brand tuh menurut Aku ya Ci Iya Kayak mereka tuh light gitu gak sih Iya Light Dan Apa ya bedanya Eh beda aja gitu Semuanya dipake tuh Ya lebih Cantik Kalau bikin settle down Terus kayaknya rapi gitu ya Keliatannya Suka Suka banget Hari ini makeupnya super bagus Yang minggu lalu juga super bagus banget sih Selalu suka Apalagi sekarang The Spray Spray Jadi Tahapnya tadi tuh banyak banget ya guys Kalian sudah melihat semua-semuanya Merk apa sih ini? Ini Ini sebenernya Campuran Aku Dari Merk Iconic sebenernya Itu brand dari luar juga Oke Dicampur sama aku Biar hasilnya lebih bagus bagus Sekarang satu rambut untuk finishing Sekarang finishing rambut Oh ya ada tipsnya gak sih? Kalau misalnya Cici Cini ya Make up Cici kelas aku dulu gak sih kalau ada orang hairdo lagi nge hairdo Soalnya tuh tiap makeup artist tuh kalau setau aku ya Kayak punya ini yang masing-masing ada yang suka Dia mungkin ngerjain rambut dulu Baru ntar setengah jadi Make up jalan gitu Iya Kalau Cici tipikal yang fine gak gitu dari awal Orang hairdo tuh di belakang lu gitu Sebenernya kalau misalnya untuk bagian complexion itu gak masalah buat aku Kalau sambil sama rambut Tapi kalau misalnya pas pengejaan bagian alis dan mata Karena itu butuh detail yang khusus Jadi aku lebih prefer Enggak Karena kan Kalau misalnya di hairdo in itu Biasanya kan Kepalanya kan pasti ada gerak gitu Sedangkan Untuk kayak eyeliner aja Butuh Steady banget gitu kan Butuh Makanya sampai aku pun tahan nafas gitu Tipsnya kan gitu Iya iya guys Pokoknya eyeliner tahan nafas kan Hahaha Iya betul Oke Oke guys Taraaa Ini makeupnya Kayak gini Cantik banget Thank you banget buat Cii Astri Ini super bagus banget sih menurut aku Terimakasih 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 banget buat Cii Astri Iya So guys thank you so much Buat kalian semua yang mau follow instagramnya Cii Astri Boleh dimana Cii? Tadi lagi ada skor makeup Iya Dan kalian kalau mau tanya-tanya tentang produk Atau bisa mau tanya-tanya tentang tips makeup atau apapun itu Kalian bisa langsung aja kontak Cii Astri Ya betul Nanti aku juga bakalan share linknya di bawah Untuk link langsung korek ke instagram Cii Astri Dan buat kalian juga yang mau sekolah makeup Belajar makeup Kalian bisa langsung juga tanya-tanya ke Cii Astri deh Pokoknya Jangan serbu aku serbunya langsung cicinya aja Karena aku mah hanya korban untuk di makeup hari ini Korban yang bahagia So thank you so much guys for watching Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Dan I'll see you guys next time Bye bye! Spread positivity!